Halo guys, kembali lagi di channel Koko Ganteng Motor Video kali ini saya akan membahas permasalahan starter di motor Yamaha Xeon Jadi disini, keluhannya itu, hakinya itu baru diganti Dalam waktu satu hari, hakinya itu udah tekor Dan gak bisa di starter lagi Untuk motor Xeon, itu selalu saja permasalahannya di bagian starternya Oke, langsung aja disini kita cek dulu pengecasan dari hakinya Nah, jadi motornya ini di engkul ya guys Karena udah gak bisa starter lagi Kita akan cek pengecasannya Jadi kita tempelkan gabal min dan plusnya Kita cek sambil motornya itu kita gas Nah, disini untuk pengecasannya itu bagus Kita gas, dia langsung naik ampernya Jadi itu menandakan bahwa casannya itu bagus Untuk permasalahan cas, itu tidak ada Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik Di bagian lampu belakangnya ini Kalau kita kontak motornya Coba kontak dulu ya Nah, lampu remnya itu Langsung Menyala guys Nah, kalau kondisinya Lampunya itu sebelum kita rem Sudah menyala Bisa menyebabkan Terjadinya tekor di aki Apa penyebabnya? Kalian perhatikan di bagian rem sebelah kanannya ini Nah, jadi remnya itu Permasalahannya Sweat remnya itu tidak tertekan guys Jadi menyebabkan lampu rem belakangnya itu Terus menyala Untuk cara mengetasinya Biasanya bisa diganjal Dengan karet Di antara ujung handle rem dan Master remnya Nah, karena disini Master remnya itu Sudah bocor Dan sudah keluar minyak remnya Jadi, kita harus buka dulu Di bagian Master remnya Karena akan kita ganti Dengan yang baru Nanti setelah terbuka Kalian bisa lihat sendiri Nah, disini Tuh Master remnya Sudah rusak Dan harus kita ganti Dengan yang baru Nah, kita akan coba Kita cek disini Lampu remnya itu Sudah tidak Menyala lagi Nah, harusnya Kondisinya itu Seperti ini guys Kalau kita kotak Lampu remnya itu Tidak Menyala Nah, ini Sil master remnya Kalian bisa ganti Karena untuk motor seon Bisa gunakan yang motor Mio Ataupun Post One ZR Juga sama Motor Vega Juga sama Untuk harganya itu Palingan Rp15.000 Atau Rp20.000 Aja guys Nah, disini Kita bisa lihat Apakah kita ganti Lampu rem Sudah tidak Menyala lagi Jadi, buat teman-teman Yang mengalami Aki yang cepat tekor Di motor Yang masih Bisa lakukan Pemeriksaan Seperti tadi Jangan buru-buru Untuk mengganti Akinya Ataupun Mengganti Kiproknya Nah, setelah Kita Perbaiki Di bagian Lampu remnya Yang menyala tadi Kalian bisa Panaskan dulu Motornya Itu Supaya Akinya Bisa Mengecas kembali Atau Bisa terisi kembali Karena Akinya Masih baru Disini Kalian tinggal Panaskan aja Motornya Atau Hidupkan Misaran 5-10 menit Nah, disini Setelah Saya panaskan 5-10 menit Dan Di starter Itu pun Sudah mudah Untuk Di hidupkan Jadi Buat teman-teman Yang mengalami Hal seperti ini Lakukan Pengecekan Seperti Yang saya lakukan Tadi Semoga Bisa bermanfaat Jangan lupa Untuk Subscribe Dan share Ke teman-teman Kalian Terima kasih Sampai jumpa Di video Yang selanjutnya